Intro Mohon maaf out of topic Bagaimana hukumnya kalau zakat diperuntukkan untuk infrastruktur Sedangkan yang saya tahu hanya 8 asnaf saja Zakat itu tidak sama dengan pajak Pajak bisa digunakan untuk apapun Sesuai dengan keputusan pemerintah Sedangkan zakat sudah digariskan Allah SWT Keluar daripada itu Maka sudah merubah ketentuan Allah SWT Maka yang bisa dilakukan oleh sahabat-sahabat kita Yang duduk di legislatif adalah Mengeluarkan undang-undang Peraturan Siapa yang membayar zakat Maka pajaknya berkurang Nah ini sudah dilaksanakan Ya maaf menelpon saya Ustadz Saya bayar zakat Bayar pajak ini di kantor pajak Katanya pajak saya berkurang 2 juta Loh kok bisa? Karena saya punya slip Bukti pembayaran Sudah membayar zakat Maka pajaknya berkurang Nah ini bisa Jangan dibalik Wallahualam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz Dari IG Imam Asa'ari 7106 Gimana hukumnya orang punya hutang Pada orang tua? Belum bayar Sedangkan orang tua sudah meninggal Seorang anak berhutang kepada ayahnya atau ibunya Berapa dia hutang? 100 juta Akat hutang-hutangnya Sah Tidak ada yang batil Tidak ada yang haram Meninggal Maka dia bicarakan kepada ahli waris yang lain Bahwa dulu saya ada pinjam uang almarhumah 100 juta Dan sekarang saya sudah ada uang mau bayar Maka dibayarkanlah Nanti Akan dibagi kepada ahli waris Karena dia menjadi milik ahli waris Dibagilah menurut hukum fara'id Assalamualaikum Pak Ustadz Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Mau tanya Kalau bekerja di tempat penjualan mobil Yang transaksinya ada cash and credit Lantas kreditnya bukan bank syariah Apakah saya harus berhenti di situ Karena takut riba Uang dengan uang riba Uang dengan barang tidak riba Kalau dalam transaksi itu ada uang dengan uang Berbunga bertambah berlebih riba Maka selamatkan dirimu dari haram Ayuhal ladzina amanu Hai orang beriman La tak kulu riba Jangan kau makan riba Ad'afamu ba'afah Berlipat-lipat ganda Al ladzina yak kulu narriba Orang yang makan riba La yakumuna illa kama yakumul Lazi yatakabbatuh syaitana minal mas Nanti dia bangun Bangkit dari kubur Seperti orang yang kerasukan syaitan Na'udzubillah Ayuhal ladzina amanu Amri man anfiku Berimfa lah bersedekah Amin tayyibat Yang baik-baik Allah tidak menerima Kecuali hanya yang suci-suci saja Riba tak diterima Allah Hidup ini singkat saudaraku Selamatkan dari riba Wallah ma'alam Ustaz bagaimana agar terhindar Dari perbuatan yang selalu Mencampur adukkan Yang hak dengan yang batil La talbisul haqqabil batil Jangan kau campur adukkan Antara yang hak dengan yang batil Yang batil dan yang betul Kita harus betul-betul Wa ma'umiru illa li'abudullah Tidaklah mereka diperintahkan Kecuali untuk beribadah kepada Allah Mukhlisin Ikhlas Makna ikhlas itu adalah Sebagaimana keluarnya Air susu kambing Baina Ferthin Wadamin Tidak terkontaminasi Oleh kotoran Sehingga air susu menjadi hitam Tidak terkontaminasi Oleh darah Sehingga air susu menjadi merah Maka keluar putih Bersih Begitulah bersihnya Kita dihadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Maka banyak-banyak Berjamaah Ikut pengajian Sucikan diri Dari pergaulan yang kotor Bersih makan Bersih pakaian Bersih pikiran Bersihati La talbisul haqqa bil batir Jangan campur adukkan Dengan yang batir Wallahualam Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bagaimana cara Menyikami Mertua Menyikapi Mertua yang Tak adil Apa yang harus dilakukan Karena apa saja Yang saya lakukan Selalu salah Mertua saya ini Kalau apapun yang saya buat Selalu salah Wa amruhum syurah Bainahum Orang beriman itu Dia tidak bicara macam-macam Dia duduk Bermusyawarah Kenapa saya selalu salah pak Apa salah saya Maka Bapak menjelaskan Jangan hanya terkena Mendengarkan isu Minja'akum fasikun binabain Kalau datang orang Membawa berita Fatabayanu Klarifikasi Wallahualam Bagaimana hukumnya Ziarah kubur Di hari raya Idul Fitri Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Habis sholat Habis salaman Di rumah Pergi ke kubur Apa hukum orang Pergi kubur Idul Fitri ini Kuntunah itu Kuman ziarah til kubur Dulu aku melarang kamu Ziarah kubur Alafazuruhah Silahkan ziarah ke kubur Silahkan ziarah Kita diperintahkan Untuk ziarah kubur Dan waktunya Unlimited Tak ada batasan khusus Tertentu Kapan pagi Siang Malam Hari raya Hari jumat Ziarah kubur Tujuan dari ziarah kubur itu adalah Satu Tadzqiratan lil maut Mengat mati Yang kedua Turiqul qulu Melembutkan hati Yang ketiga Turmi'ul a'in Meneteskan air mata Banyak-banyak ingat mati Dengan berziarah kubur Oleh sebab itu Maka Fatwa Syekh Atiyah Saqar Dalam fatawa Al-Azhar Kumpulan fatwa Al-Azhar Boleh hukumnya Ziarah kubur Pada hari raya Silahkan baca buku 30 fatwa Seputar Ramadan Allahumma'alam Pak Ustaz Saya ingin nanya Mungkin pertanyaan Saya Emang agak bodoh Salahkah Jika seorang Anak Lebih cinta Kepada ibunya Daripada Allah La Yuminu Ahadukum La Tidak La Yuminu Ahadukum Kamu tidak Beriman Hatta Aku Na'ah Abba Ilai Sampai Dia Kamu tidak Beriman Sampai kamu Lebih mencintai Aku Kata Nabi S.A.W Min waladihi Daripada anak Kandungnya sendiri Wa walidihi Daripada orang tuanya sendiri Wan nasi ajmain Semua manusia ini Maka engkau Mesti lebih cinta Kepada Rasulullah S.A.W Itu kepada Rasul Bagaimana dengan Kepada Allah Sebab itu Kita mesti lebih cinta Kepada Allah Kalau cinta Kepada Allah Pasti cinta Kepada ibu InsyaAllah Wallah Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Dali M.R. Delian I.G. M.R. Delian Katanya Orang Maaf Non-Muslim Tidak akan masuk surga Tapi kalau orang Itu sedekah Ke Palestina Seperti Cristiano Ronaldo Apakah dia Tidak akan masuk surga Buka kitab Fikih Sunnah Said Sabik Dalam Bab Wakaf Orang Non-Muslim Kalau dia Berbuat Baik Maka Allah Langsung Balas Di dunia Itu maka Saudara-saudara kita Kawan-kawan kita Sahabat-sahabat kita Yang rajin Bersedekah Kaya Raya Mewah Hidupnya Langsung Dibalas Allah Tidak ada yang Tidak dibalas Allah Sehatkan Allah Badannya Dibalapakan Allah Reskinya Allah Tidak Tidak Kalau kita Sayang Maka kita Ajarkan Untuk Bersyahadat Seperti Selamat Dunia Akhirat Ashadu Allah Ilaha Illallah Wa Ashadu Anna Muhammad Rasulullah Allah Pak Ustaz Mau nanya Assalamualaikum Waalaikumsalam Agus Nabil Waalaikumsalam Warahmatullahi Barakatuh Kalau kita Zakat Fitrah Ke orangnya Langsung Ambil Beras Langsung Serahkan Gimana Memang Begitulah yang Dilakukan pada Zaman Nabi Muhammad Ambil Gandum Langsung Serahkan Zakat Fitrah Sekarang Kalau kita Lakukan Begitu Gimana Akan Ada Orang Yang Kaya Banyak Dapat Beras Tapi Ada Yang Tidak Dapat Sama Sekali Oleh Sebab Itu Maka Dibayarkan Keamil Di Masjid Amil Berkoordinasi Dengan RTRW Masyarakat Lingkungan Sekitar Maka Dibagilah Jatah Ini Dapat Sekian Pemerataan Masyarakat Tapi Kalau ada yang menyerahkan Langsung Ke fakir Miskin Sah Wallah Alhamdulillah Terima 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 Terima